coba dari sisi dalam wuuu Lando menge-swiss kita dan kita mencoba untuk menge-block pas sedikit kotak, no, Lando oh no, yo, hey guys it's Mike, so let's go, alright, alright, alright baiklah kita di Bearman Karir dan sekarang kita masuk di Austria track yang ya kalau menurut gue gampang ya, tapi apakah akan segampang itu balapannya, kita akan lihat tapi jangan lupa untuk like temen-temen, satu like satu mahala buat kalian semua ya like-nya sekali aja sih memang ya dan jangan lupa untuk komen juga dan subscribe bantu gue ke 50.000 subs di tahun ini semoga bisa, and ya gue masih agak bete kemarin Ferrari gue jelek di Spanyol but it's okay Mercedes GG by the way, and ya kita balik ke Bearman, langsung ini dia Bearman di Austria let's go oke guys, kita udah di HQ dan kalian bisa lihat tidak ada apa-apa ya tuh bener-bener kosong semua gak ada upgrade atau apapun itu dan disini kita juga gak bisa mendapatkan R&D maksudnya kita cuma punya 500 resource point gak ada yang bisa di upgrade kecuali durability dan gue sih gak terlalu mempedulikan durability ya kita mending power train chassis sama aero aja tapi gak ada yang bisa karena 800 kita gak cukup selisih 300 kurang 200 temen-temen 200an lah ya 300 jadi ya kita sebisa mungkin oke upgrade berhasil terima kasih let's see R&D-nya kita wuuu kita naik satu guys ya tadi kita di bawahnya William sekarang kita di atasnya Williams mendekat ke Aston Martin nice tapi R&D-nya resource point kita masih 500 jadi gak cukup kita langsung aja ke race weekend let's go high up in the mountains here at Spielberg it's time for qualifying on what will be the fastest laps of the season stand by for qualifying at the Austrian Grand Prix oke guys aduh supaya gak ngeliat hujannya deres banget ya dan kita liat semuanya keluar pake ban apa oke pake ban wet semua ya temen-temen ya let's see apakah kita akan tercecer disini dan paling pelan karena biasanya ya gue gak sebegitu kenceng di F124 ini ketika basah buat ya langsung aja kita coba guys kita mulai lagi temen-temen kita ulang kita sekarang cuma P18 gue akan coba lebih berani lagi breakingnya oke nice oke cover so good nambah 0,5 temen-temen kita liat sampe finish nanti gimana oke guys 1,4 kita lebih kenceng dari lap sebelumnya let's try untuk memfinishkan lap ini dengan bagus 0,9 boom 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 P3 ternyata di hujan kita kenceng juga bro oke bensinnya udah gak cukup kita balik ke pidul guys oke kadang-kadang di hujan emang emang dibutuhkan kehokian tapi masalahnya ini hujannya kering semuanya keluar pake ban apa nih oke guys semuanya masih keluar pake ban oh udah keluar pake ban inter kita harus keluar pake inter guys ya oke let's go ya seperti biasa kalkulasi gamenya tolong lagi guys sisa 2 detik 1 detik yang kita bro kita gak sempet bro ya dari P2 18 kita guys ini ya tolong game tadi kita keluar di menit 2 sih temen-temen ya kalau misalnya kita muter harusnya cukup tapi ya yaudah lah it's okay kita kasih guys kita start dari P 18 masih gak terlalu belakang ternyata dan Russell juga ternyata masih pake ban wet dia gak keluar gak tau kenapa yaudah kita langsung sprint quality gak ngefek juga sprintnya gitu kan let's go so it's all about speed in today's sprint not very many laps and no chance to get ahead on strategy off the back of a fantastic qualifying session it's time to see how our starting grid looks for today's sprint Fernando Alonso lines up on pole position edging out Max Verstappen who'll start from P2 looking down the rest of the grid we have Oscar Piastri Norris Hamilton Sainz Perez Ocon Stroll Leclerc Gasly Ricciardo Tsunoda Bottas Albon Joe Sargent Behrman Russell and Kevin Magnussen fills the last spot on the grid and with preparations almost complete let's head trackside for today's sprint and alongside me in the okay guys hear me out guys disini kita disuruh pake ban medium standard strateginya tapi gimana kalo kita pake ban soft aja guys gue mau yolo kayaknya ya let's go siapa tau kita bisa ke depan dan kita soft sendirian guys kita satu-satunya ban soft yang ada di grid 5 lights and away we go kita start dari posisi 18 dengan ban soft bearman tidak menuruti perintah engineernya dan mencoba untuk merangsak ke depan dengan ban soft nya sendiri satu-satunya di grid kali ini di sprint race udah merangsak ke posisi 14 pelan-pelan teman-teman apakah bisa ollie bearman membuktikan bahwa ban soft nya bisa works disini sedikit light braking dilakukan yes wheel banging dengan Ferrari santai 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 wuh sedikit ollie tadi teman-teman gripnya aman posisi 12 tadi kita sedikit kontak dengan Lecler masih bisa bertahan di posisi 12 sekarang oke perlahan ban nya mulai dapet grip teman-teman ya ini dia kita akan membuat sesi sprint race ini menarik dengan satu-satunya ban soft di grid teman-teman kita harus do the opposite teman-teman ya jangan template brother let's see oke so far gue cukup aman dengan cukup nyaman dengan grip gue kita sambil pantau ban kita teman-teman ya sudah 1 lap 6% guys ban belakangnya oke ini 8 lap teman-teman ya 6 x 8 48 ya oke kita akan menyentuh 50% diban belakang kita teman-teman oke hey hey yes i'm coming brother look at the grip look at the grip bro look at the freaking grip come on bear man oke DRS open let's go kemana dapet DRS i need to DRS oke gue sengaja sedikit lepas gas tadi supaya kita dapet DRS lagi oke good di depan di depan Lansetrol dua posisi lagi yang kita harus dapetkan Lansetrol sama Okon guys masa sih gak bisa ya kan oke yap 18 pas 17% oke kita fast slap of course kita pake ban sock teman-teman come on manis yes come on ah slide line speednya kita guys come on manis kita dive pasti disini kita pasti dive langsung dua kah let's go let's go oke clean gak clean banget teman-teman ya santai tidak terlalu memaksakan disini Oli Bearman kasih space di outside oke ban kita udah mulai guys oh come on don't give up on me yet oke guys menuju ke final lap gua udah bertahan sekuat tenaga dan menyimpan ERS sebisanya tapi gak bisa banyak-banyak ternyata gua harus pake juga teman-teman yang bisa liat ban kita udah 43% yang belakang dan 30% untuk ban depan kita this is it this is our last defense gua gak pake ERS dulu biarin mereka mendekat supaya kita bisa simpen ERSnya oke let's go final lap push-push teman-teman come on kayaknya gua biarin disalip sama Okon dikit supaya gua dapet ERS di final di ERS zone dan disini maksud gua oke sedikit nge-slide it's ok come on come on brother abis ini ERS abis ini ERS haaa haaa oh come on wanna dive come on 8 posisi 8 1 point teman-teman 10 posisi gain dari bearman wuh come on pake ban soft sendirian teman-teman meronta-ronta di lab terakhir 2.2 sekundi at least kita tau 8 lap akan membuat ban soft kita segini kerusakan ya teman-teman jadi di race utamanya nanti kita bisa tau ya haa come on and yes yes we got a point guys we got a freaking point mate wuuu 1 point guys untuk khas setelah kita gone rogue ya kita membantah dan pasang ban soft ya tidak usah menuruti kata mark tidak smart guys ya kita coba soft ya nothing to lose juga kita start di belakang anyway jadi kalau gak works yaudah toh kita start dari P18 anyway gitu bener-bener itu works sih guys ya 1 point untuk bearman nice wah masih ada quality dan race guys ya eee gila oke langsung ke quality dulu guys let's go oke guys cuaca agak mendung dan takutnya hujan jadi kita keluar duluan kali ya abis ini 15 menit di 15 menit kita coba keluar ini ya let's go alright kita akan melakukan quality pertama kita di qualifying buat race lihat temen-temen ya tadi quality buat sprint sekarang quality race let's go dengan ban yang masih fresh tentunya oke last few corners ini dia teman-teman good sabar oke dia harus open dan berapakah waktunya P3 kita guys so far guys ya masih cukup kencang kali ini bearman kita balik ke pit dulu guys oke seperti biasa kita kencang di awal-awal doang karena belum ada yang keluar lagi kali kita keluarnya terakhir tadi dan gue akan siapin ban dan kita akan sisain satu ban ya untuk untuk quality terakhir eh untuk race maksudnya jadi kita akan dua kali keluar quality doang temen-temen disini jadi kita biarkan dulu mereka-mereka untuk mengalahkan time gue yang mana kita masih berada di posisi ketiga oke ini tiga menit waktunya kita akan coba untuk keluar sekarang sebelum kita telat lagi let's go oke masih ada 20 detik guys kali ini time keluarnya kita bener gak ke cepet apa gak ke lambatan kayak tadi kita masih P3 by the way apakah kita bisa dapetin fall ya seperti biasa ini tracknya yang cukup kuat ya tracknya soalnya simple temen-temen dan kita improve 0,1 di turn 1 santai dulu nice nice pampelan ngegasnya and ini berapakah waktunya dan kita P 2 kita P2 guys ya mumpung mobil kita kenceng di quali guys tapi kayaknya tire degradation kita yang memang ya kalian lihat sendiri tadi 8 lap sisa berapa udah berapa persen ya ingat disini 0,028 doang kita dengan Max Verstappen dan Lando 0,064 doang come on Oli Oli gila qualinya guys ya oke Kevin Magnussen P15 not bad juga semoga balapannya bagus kayaknya balapannya kayak Mac akhir-akhir ini lumayan bagus langsung aja kita ke race-nya guys target gue bertahan di top 5 kayaknya udah bagus banget buat Oli let's go good afternoon and welcome to Spielberg and to a circuit that in one form or another has held every Austrian Grand Prix and the championship except the very first back in 1964 it was at this race that John Watson lost a bet and his beard when he took team Penske's only F1 victory in 1976 if anything the stakes are even higher today with 25 points available for victory and a crucial advantage in the championship fight the Spielberg circuit then is situated 700 meters above sea level with just 10 corners making up one of the shortest laps of the season one time around here is a distance of around 2.6 miles with the best overtaking chances into turn 1 or the tight uphill of turn 3 it's time to take a look at our starting grid for today's race Max Verstappen put in a fantastic lap yesterday and he'll start from pole position and Oli Behrman completes the front row moving on to the rest of the grid we have Norris Fernando Alonso Leclerc Sainz Hamilton Russell Oscar Piastri Perez Gasly Albon Stroll Ocon Magnussen Joe Bottas Riccardo Cenoda and Logan Sargent which of these talented drivers will come out on top today and striding into okay guys kali ini untuk race kita kayaknya tetap pakai strategi yang dianjurkan karena kalau kita pakai Bansoft kalian bisa lihat disini hmm ya Bansoftnya akan turun di lap kelima ya tapi banhardnya kita masih kuat banget nih guys aduh tempting banget ya guys ya tempting banget nih oke karena kita start di depan kayaknya kita gak terlalu perlu untuk melakukan strategi-strategi aneh ya kita masih pakai strategi normal aja guys ya mungkin bensinnya aja sedikit gue turunin supaya lebih ringan oke let's go to the race guys front row start untuk Oli Bearman let's go ini dia five lights lights away we go wah sedikit telat kayak gue wuh first upper langsung nutup sisi dalam seperti biasa disebelah kiri ada Ferrari gue mau ke kiri gak bisa dan langsung three wide oke nice aman sedikit kontak dengan McLaren kayaknya kalau gue gak salah ngerasain oke Leclerc dan first open langsung melesat di depan sangat kencang sekali dan kita harus bersabar teman-teman ada dive dari Alonso dari sisi dalam nicely done aduh ini guys ya ini agak susah buat kita untuk maintain the position oke gak apa-apa kita masih bisa fight sama Alonso ternyata c'mon kasih space kasih space di inside masih terus dibattelin Alonso nice oke oke teman-teman kita coba dive disini kita paksain masuk melesat disisi dalam cakep banget terhasil kita Lenoris ikutan oke Leclerc dan first open udah melesat di depan aduh jauh banget yaudah gak apa-apa emang 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 gak bisa guys ya kalau lawan Ferrari of course disini Ferrari-nya kencang guys ya disini Ferrari kencang guys real life juga kencang sih tapi gak sekencang di game-nya kayaknya oke lap 1 kita survive di belakang ada Norris dan sekarang yang akan jadi momok adalah kita gak dapet DRS guys ya kita gak dapet DRS di belakang dapet DRS kayaknya gue akan kasih Lando lewat supaya gue akan dapet DRS next-nya teman-teman gue akan coba aduh light braking sama Lando kita coba guys aduh light braking aduh light braking uh good exit Oli nice oke kita dapet good launch tadi exit turn 2-nya eh turn 3 sorry disitu oke guys kita biarin P1 P2-nya battle kita urusin podium terakhir kita ini guys ya c'mon di belakang juga lagi ada McLaren dan Alonso dan macem-macem yang lain juga lagi fight teman-teman jangan anggap remeh dulu siapapun bisa naik ke P3 oke nice ini dia lagi-lagi kita udah masuk ke DRS hmm kemana sangat nge-betein banget disini mohon agak sedikit white kita masih aman level 161 kita sektor 3-nya purple guys surprisingly oke nice oke lagi-lagi kita akan divide DRS disini seperti halnya tadi kita akan kasih dulu untuk Norris dan kita akan beradu light braking lagi guys let's go kali ini Norris lebih aduh Norris lebih bagus launch-nya dan kita akan coba untuk overtake aja disini teman-teman nice inside sekarang kita oke we got it and ah no understeer tadi kita teman-teman terlalu late kayaknya braking gue ini gak apa-apa kita stay aja di belakang Norris kali ini namun Alonso tidak mau ketinggalan please don't fight don't fight oke kita butuh untuk stay di DRS-nya Norris guys ya jangan sampai melebar jangan sampai keluar here we go lap 6 of trying to overtake Lando kali ini coba dari sisi dalam lando menge-swiss kita dan kita mencoba untuk menge-block pas sedikit no Lando oh no 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 guys no ayayay gue hmm oke controversial move tadi emang gue sedikit nge-block Lando di sebelah kiri ya cuma kita udah pas latah oke kita fokus race dulu gak tau salah gue gak tau salah Lando kita biarkan FAA aja yang aduh no aduh posisi podium kita hancur bersama Lando Lando juga gak dapet podium kan kasih gue dulu Lando lu bisa salib gue balik coy ini gak sih guys walaupun emang gue tadi sedikit eee nge-block Lando exit-nya understeer juga temen-temen gue tapi ya controversial move it's okay oke let's see what happened with Lando environment temen-temen di turn ketiga kita lihat kali ini kalian bisa lihat mendapatkan corner dan terbuang disini sepertinya dan Lando nge-gas terus guys ya kita make the corner tapi emang understeer terjadi dan Lando agak sedikit terbuang di eee tracknya tapi emang mungkin yang bikin kita gak belok kayaknya bannya Lando yang menyangkut di kita juga guys disini membawa mobil kita jadinya ketarik ke kiri ya gak sih guys buat ya itulah yang terjadi harusnya mungkin bisa dihindari kalau Lando sedikit melepaskan cantolan ini guys ini nah ini udah lepas nih kayaknya tapi masih disangkutin lagi sama Lando kalian bisa lihat tuh jadi mobil kita ini udah lepas nih Lando udah nah ini ini udah lepas tapi ternyata sama Lando masih di nih ini kalian bisa lihat bannya udah gak nempel ya memang sama Lando masih malah dibalikin dan kalian bisa lihat mobil kita langsung melintir ke kiri guys ya aduh 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 dan ya sayang banget guys what a shame what a shame tapi ya tulis di kolom komentar apa yang seharusnya dilakukan guys ya keep racing kayaknya gak ada no further investigation juga no further action maksudnya dari FIA dan ayayay oke kita F10 guys it's okay it's okay masih bisa masih bisa come on oh my god gue salah ngerem guys uh hampir kita nubruk piastri coy hampir kita nubruk piastri guys ayayay oke masih ada 15 lap to go eh sorry 15 lap to go bukan 15 lap sorry 18 lap guys ya salah hitung oke ban kita kayak panas nih oke kita restart dulu santai kita kembali mencoba untuk mendekati piastri guys ya oke guys Ferrari mistake di depan kalian bisa lihat oh my god dan kita mendapatkan advantage yang cukup besar disini Carlos Sainz melakukan mistakes yang cukup besar tadi 3 wide kita di turn 1 come on yes Oli Bearman melakukan move yang cukup berani tadi masuk di tengah-tengah Alpin dan juga Al-Mekler dan teman-teman dan di belakang Bearman Piastri maksudnya mencoba untuk kembali mengejar dan apakah gue dapet ah kayaknya gak dapet di aras dari Sainz ayayay oke kita defense kita coba kejar Sainz di depan kita balik ke P8 teman-teman oke guys kalian bisa lihat di turn ketiga tiba-tiba kita tadi ada yang mistakes kayaknya di depan kayaknya Aston Martin mistake jadinya kita bisa ngejar dan ada Sergio Perez juga on the play mencoba untuk kembali mendapatkan posi ketiga walaupun kayaknya agak sulit teman-teman no 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 come on oke kita akan coba manfaatin dia apa namanya pit stop juga pastinya oke Bang Carlos Sainz disini kita bisa mencoba untuk membattle Ferrari dan juga langsung Red Bull teman-teman dan kita lihat disini harus early break untuk kita dan mendapatkan exit yang bagus please come on yes mencoba pakai IARAS juga slipstream dari Alonso come on oh Alonso no sedikit kontak 3 wide lagi kita oke sedikit kontak tipis dengan Alonso Alonso masih bisa bertahan di posisi ke 6 dan kita terserang oleh Ferrari dan juga banyak banget pokoknya di belakang teman-teman McLaren dan kawan-kawan oke kita coba stay di belakang Alonso sejenak oke come on dan ada satu Mercedes yang tampaknya sedikit menahan oh no Leclerc Leclerc kayaknya oh Leclerc what happened what happened to charge Leclerc guys apakah safety car air keluar apakah safety car air keluar leclerc berhenti di track guys sudah berhasil membuka di aras untuk charge Leclerc dan kembali meng-overtake Verstaben masuk ke tinggungan keempat ini dia oh lock up guys and then Leclerc lock up dan gak tau kenapa dia gak ngegas malah parkir guys ya wow itulah yang terjadi guys ya ternyata lock up guys i don't know what happened i don't know what happened i just want to be a safety car or no oke Leclerc udah jalan lagi Leclerc udah jalan lagi oh no no Charles Leclerc mistakes kayaknya gak tau mistakes gak tau mesinnya ya 0,9 Alonso menjauh please come on Alonso come here i need the DRS bro oke guys kita coba DRSnya Alonso good 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 wow Charles Leclerc melakukan mistakes oke kita box di lap ini guys ya battle antara Mercedes dengan Red Bull aduh olie hampir saja teman-teman hampir saja kita menyium tembok ya sebelah kanan oke rival kita Hamilton guys ya kita harus bisa finish di depan Hamilton nih gak tau gimana caranya guys oke let's go yes Hamilton udah turun ke P5 oke ban kita ban kita 30% yang kiri Hamilton cukup keras sekali sepertinya ngejarnya oke kita semoga kita berbeda strategi dengan Hamilton semoga kita bisa aduh kita tapi target kita adalah tadi P3 guys ya tapi gak apa-apa bodo amat bodo amat kita disuruh mendinginkan mesin tapi ya of course gak bisa guys ya oke kita akan beat disini kayaknya kita sendirian yang pit duluan nice oke coba undercut guys ya ini adalah waktu yang baik untuk undercut let's go oke kita akan meng-undercut 3 mobil let's see apakah bisa guys kalau melihat face kita harusnya bisa mari kita coba 13 lap tersisa untuk banhard kita banhard kita harus please please stop ya jangan oh my god balapan ini guys asli dah balapan ini aduh no 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 oh guys hammer time hammer time kita aduh kita slow pit stop guys 4 detik ah oke bareman time guys let's go oke guys banyak yang pit di depan kita let's see dengan slow pit stop 4 detik tadi apakah akan mempanis kita temen temen seberapa jauhnya nih kepanis aduh berat 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 oke oke I see Aston Martin apakah Alonso yup Alonso oh kita masih undercut Alonso guys kita masih undercut Alonso guys ya nice 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 kita masih undercut Alonso cakep oke sekarang Hamilton guys ya pertanyaannya Hamilton oke Hamilton di belakang kita guys uh kita masih berhasil undercut Alonso dan Hamilton guys ya nice oke mari kita sekarang bertahan guys oke fight come on jangan gue fight kali ya supaya Hamilton gak oke gue kasih Alonso dulu guys gue gak mau fight gue gak mau fight supaya kita gak terlalu membawa Hamilton mendekat guys ya biarin kita biarin gue tarik-tarikan sama Alonso guys ya oke this is smart strategy walaupun ah walaupun Hamilton masih dalam jangkauan DRS juga sih temen temen gak guna juga ya ternyata ya yaudahlah it's okay 0,9 Hamilton oke gue gak nyalip dulu gue gak nyalip dulu oke pit banyak ngepit banyak ngepit banyak ngepit oke ada yang keluar Russell George keluar oke come on kita harusnya bisa ngejar Russell nih come on manis yes kita bisa dapet di arasnya Russell jadi gue salip dulu Alonso nice wow sedikit ngedrift Austria drift temen temen tapi kita dapet di arasnya Russell mumpung Russell bannya masih belum bagus guys ya oke let's go come on manis this is it boy 0,8 oke kita bisa kembali ke depan temen temen gak tau gimana ceritanya kayaknya pit stop kita just works nih bisa balik ke depan loh kita loh oke p2 is on the line guys ya p2 is on the line of course gara-gara laklar tadi mistakes juga oke guys seperti yang kalian lihat barusan gue mendapati Russell George mistakes memberikan kita posisi kedua dengan cukup mudah lagi santai-santai ngejar ya kan oke sekarang tinggal kita bertahan balapan masih sangat panjang temen temen masih 6 lap lagi dan ban kita cukup sehat 12% ya yang paling 13% sekarang kanan depan so let's try untuk bisa bertahan di depan karena sekarang kita gak dapet di aras nih temen temen let's see apakah kita bisa bertahan dari serangan-serangan mereka-mereka ini guys ya oke let's go 0,5 kita cukup bagus di sektor 3 temen-temennya c'mon oke aman hati-hati oke kita pake sedikit irs oke irs doang gak mempan guys ya kayaknya weh ini jelas gak mempan gue nyusruk ya tergadu liat belakang guys oke aman 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 aduh oke kita berdi aras oke guys kita bisa saling balik disini Alonso outside let's try bakal berhasil melawan oke of course gak apa-apa kita tidak perlu terlalu ngepush temen-temennya kita biarin Alonso memimpin lagi supaya kita bisa kembali recharge iras guys ya let's go oke guys kita udah masuk di lab 23 menuju lab 24 dan kalian bisa liat gue irs nya cuma bisa nabung sekitar 90% nih gak bisa 100% temen-temen jadi ya tadi karena gue harus pake dikit-dikit juga untuk stay terus di belakangnya Alonso kalian bisa liat disini kita lumayan ngacir 2 lab lagi tersisa temen-temen gue akan mencoba untuk nge-overtake Alonso disini mungkin let's go yes kita akan coba merasakan di depan dulu semoga aman oke 19% ban kita temen-temen gue akan coba defense si dalam disini oke inside kali ini kita melakukan apa yang dilakukan Noris dan Alonso dari tadi untuk stay di dalam oke nice chill dulu mohon manis oke habis ini final lab guys kita harus mengeluarkan semua kemampuan dan gue akan menubah irs kita menjadi hot lab kalian bisa liat di sebelah kanan bawah oke let's see let's make this a good one let's go let's go manis kita pake semuanya kali ini walaupun yang belakang masih dapet di aras mohon let's go let's go brother 70% 69% 68% kenceng banget kenceng banget Alonso kita stay inside kita stay inside oke masih side-by-side itu dengan Alonso mohon kita dikit oleng oke dia harus didapetin oleh Alonso outside tapi kita inside come on let's go manis tidak ada kontak yang berarti nicely done wanna move dari Oli Bearman what an overtake fake move tadi outside inside temen-temen let's go itu dia move yang baru kita lakukan membawa kita untuk bertahan dan naik juga sekaligus di posisi kedua ya ada sekitar 19% 17% come on final corner ini dia and yes we got a P2 boy let's go let's go man wuu podium lagi kita guys setelah kemarin tercecer kita ya di Spanyol guys ya ayayayayayay alright that's it gila Max Verstappen gak kekejar sekali lagi temen-temen gak di game gak di relive ya masih aja di depan terus guys ya untungnya di game gak dimasukin apa namanya lagu Wilhelmus juga gitu ya dimasukin kita dengerin terus juga di game kan gokil, gokil, gokil gokil, gokil ayayayay mati ya, kita akan melihat Oli di podium B2 let's go, lumayan, lumayan, lumayan guys Alonso P3 ya setelah kita overtake tadi di dua lap terakhir ah, biasa aja lu Max oke, keke banget guys untuk Max Verstappen dan Oli akhirnya bisa berasakan podium kembali setelah kemarin di Spanyol agak turu temen-temen ya walaupun kita tetep poin ya alright, i think we got a very very good point guys kita P2, 6-0, dan kita nambah 1 poin, kita dapet fast slap kita sama Hamilton selisih 0,004 guys ya, best slapnya gila, nice Berman kenceng banget sih disini dan K-Mac, aduh sayang banget, start 15 finish P19 guys, ayayayay Yuki DNF, karena kayaknya masalah mesin guys yep, mechanical failure untuk Yuki Tsunoda sayang banget, dan Charles Leclerc tadi, kita harus lihat gue masih belum tau apa tadi tapi kalian harusnya udah lihat tadi di replay ini ya, standing kita di posisi 4 guys ya, 112 poin wow, dan konstruktornya kita di P6 dengan of course 1 poin tambahan dari K-Mac target kita ngejar Aston Martin atau McLaren gak tau bisa apa enggak kalau bisa sih GG yang jelas kita udah di atas William, Fiskarp, Alpin, dan Kick Sauber yang dimana seharusnya emang kayak gini temen-temen secara R&D kita juga di nomor 6 gitu ya itulah paling kurang lebih balapan kita temen-temen di Austria emang track yang gue kuat banget disini jadi makanya Bearman terbawa dan bisa berada di depan on of course kita gak bisa ngejar First Uppence tapi ya upgrade-nya berhasil tadi ada satu upgrade yang membawa kita bisa naik ke depan lumayan kita akan lihat nanti di Silverstone juga merupakan track yang gue demen banget jadi ya nantikan seri Silverstone dari Bearman thank you so much yang udah nonton semoga kalian enjoy dengan race seru ini jangan lupa untuk like pastikan kalian ramaikan like-nya temen-temen karena semakin rama like semakin rame juga channel ini disembar sama Youtube and ya thank you so much jangan lupa komen and of course subscribe bantu gue ke 50 ribu subs target gue udah 32 ribu subs jadi thank you banget yuk bisa dikit lagi ke 50 ribu temen-temen thank you so much and ya I'll see you in the next race or video bye-bye peace out guys stay safe and keep running gak racing gak asik coba sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax